Belum hilang dalam ingatan adanya video oknum polisi nyabu yang beredar di situs berbagai Youtube. Nama lembaga kepolisian kembali tercoreng dengan tertangkapnya seorang oknum lainnya dengan kasus yang sama. Ironisnya meski tertangkap, sang oknum sama sekali tak menunjukkan penyesalannya. Seorang polisi seharusnya memberantas kejahatan termasuk pengguna narkoba. Namun tidak dengan yang dilakukan Bripka AHA yang keseharianya bertugas di Mapol Res Kabupaten Mamasa. Sang Bripka justru tertangkap dan dikiring oleh petugas provos lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba. Meski mengetahui akan berhadapan dengan hukum namun diraut wajah Bripka AHA sama sekali tak menampakkan penyesalan. Bripka AHA diringkus di rumah rekannya sesama polisi yang bertugas di Mapolsek Palowali. Dari Kapolsek Palowali sendiri berhasil kita amankan satu orang, 6 polisi dengan barang bukti 80-90-900, 1 alat hisap, 1 buat direk, 1 bungkus bekas, 2 ini yang masih ada sisanya. Dari tangan Bripka AHA, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat hisap dan sisa narkoba yang disembunyikan di dalam tas miliknya. Selain sebagai pengguna, Sang Bripka juga diduga sebagai pengedar dan masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya di awal bulan November lalu juga sempat beredar video di situs berbagai Youtube yang menggambarkan seorang oknum polisi asal Polres Banyuwangi, Jawa Timur sedang mengkonsumsi sabu di rumahnya sendiri. Ironisnya pengunggah video ini adalah istrinya sendiri. Selain mengembarkan dunia maya, video ini juga menuai reaksi keras istri polisi yang tergabung dalam Persatuan Bayangkari-Polres Banyuwangi, Jawa Timur. Penyebaran video tersebut dinilai sebagai perbuatan yang bodoh dan telah mencoreng nama baik institusi aparat penegak hukum. Tim Liputan MNC Media, Palowali Mandar dan Banyuwangi Terima kasih telah menonton!